Intro Ya Saudara Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menyambut baik kebijakan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang mencabut status Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC atau Darurat Kesehatan Global COVID-19 yang berharap pencabutan status tersebut bisa berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru menunggu informasi dan arahan dari pemerintah pusat terkait pencabutan status pandemi COVID-19 dan merubahnya menjadi endemi Hal ini disambut baik oleh Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi Dengan kebijakan Badan Kesehatan Dunia WHO yang mencabut status Public Health Emergency of International Concern atau Darurat Kesehatan Global COVID-19 Ia juga menyebutkan bahwa selama ini ekonomi Indonesia telah situasi terpuruk akibat pandemi COVID-19 Untuk itu ia berharap pencabutan status tersebut bisa berdampak positif kepada ekonomi masyarakat Sudah nggak pandemi lagi, sudah jadi endemi ya Cuman pemerintah Indonesia kan malah sebelum Nah kira-kira apa dampaknya ke depannya bagi perekonomian yang kita nilangkut? Kok tetap kan baru? Kalau dampaknya tentu saya kaji dulu Diskusi dulu dengan pakar ekonomi ya Tapi yang jelas secara umum Kita bisa memahami dampak Pemerintah Kesehatan Dunia Dampak negatifnya Kesehatan dengan ekonomi masyarakat Yang selama ini dari 2019 sampai sekarang pandemi Tentu ekonomi masyarakat kan boleh dikatakan tidak berkurang Stagnan Makanya secara otomatis Masyarakat tentu ekonominya menurun Nah ini kan perlu dipikirkan sama-sama Bagaimana kemudian pemerintah membuat kebijakan Agar masyarakat yang terdampak pandemi itu bisa berkurang kembali Ia juga menambahkan Agar pemerintah juga mensupport masyarakat Yang selama ini terdampak pandemi bisa bergerak kembali Nur Kumala Andika dan Sugiyarto melaporkan